Intro Apa kabar teman-teman Terima kasih telah berkunjungkan channel saya Oke hari ini Ketemu lagi dengan saya Chris ya Jadi hari ini Saya akan lanjutkan lagi Bagaimana cara untuk mining Pake STP ya teman-teman ya Video ini adalah video lanjutan dari Video-video saya sebelumnya ya Tentang mining pake STP Jadi kalau kalian yang belum jelas Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya Langkah demi langkahnya ya Oke Hari ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya Untuk memindahkan Operating system RBN ya Dari SD card Dari SD card Menukai Memori internal dari STP ya Jadi akan kita pindahkan ke MMC dari STP ya Kenapa kita pindahkan Ini untuk menghemat SD card ya teman-teman ya Kalau kalian punya Kalau kalian berencana untuk mining pake STP dan Lebih dari 1 ya Misalnya kalian pake 4 atau 5 gitu ya Kalau kalian harus beli SD card 1-1 kan Menambah biaya ya Biaya kalian ya Jadi Lebih baik kita pindahkan aja dari operating system RMB-nya ke Nomor internal dari STP-nya ya teman-teman ya Oke langsung kita mulai aja Ini STP saya ya Ini AP-nya 192.108.100.39 ya Ini Nah ini STP saya ini Kondisinya sekarang Belum saya pindahkan ya Memory cardnya masih terpasang ya Dan operating systemnya masih berjalan menggunakan memory card ya Nah sekarang kalian akan saya pindahkan ya teman-teman Jadi kalau ikuti aja video ini sampai selesai Oh iya bagi teman-teman yang baru Mampir ke channel Berkunjung ke channel saya ini Bisa minta bantuan untuk subscribe ya Agar Kalian bisa mendapatkan notifikasi bila Saya membuat video tutorial tentang cryptocurrency seperti ini lagi ya Oke Nah Kita akan lakukan SSH atau Meremot STP kita ya Dengan menggunakan Comment prompt ya Pakai comment prompt aja Kalian pakai bukti juga bisa Ini tapi saya pakai Comment prompt dari Windows aja ya Kita klik SSH Perintah SSH Terus Kalian login sebagai root aja ya Kalian login sebagai root aja Biar enak Root at 192.168.100.39 ini IBSTP saya ya Terus minus Minus P P22 ini maksudnya port 22 ya Port defaultnya dari SSH ya 222 kita enter Nah kita masukkan password rootnya Oke ini kita sudah masuk ya Kita sudah masuk ke STP nya Ini sekarang kita sudah posisi di root ya Posisi sebagai admin ya Root atau sebagai admin tertinggi ya Dari Linux itu di posisinya di root Nah sekarang Kita klik CD Ini kok berbesar ntar ya CD Slash ya Terus kali ini ketik LS Ya Ya saya perbesar aja ya LS Nah Sekarang kita masuk ke folder root ya Jadi CD Root Ya disini Kita klik LS Nah di folder root ini ada Ada beberapa macam file ya Nah kalian Untuk memindahkan dari Dari SD card ke Memori internal dari STP Kalian jalankan ini ya Yang print yang ini ya Kita pakai sudo aja Sudo Ya depannya Terus Kampang ya Tinggal Sudo install Amlsh Ini ya Install Amlsh Sudo install Amlsh Terus kita enter aja Oh kenapa gak ada Coba Oh sorry Sorry ada yang salah ya Ada yang kurang Oke Ini ada yang salah Kurang titik slash Ya teman-teman ya Titik slash Sudo install Amlsh Kita enter Oke Nah Sekarang dia Sedang proses Memindahkan dari SD card ya Dari SD card Memindahkan operating system RBM dari SD card Ke memory internal ya Dari Dari STP HG680P ya Teman-teman ya Jadi kita tunggu aja Sampai selesai Mungkin video ini Akan saya percepat ya Nanti kalau kelamaan Takutnya Karena proses pemindahannya Ini cukup Ya Agak lama ya Agak lama Jadi mungkin sekitar Berapa ya 15 menit Mungkin sekitar 15 menitan ya Jadi Nanti ini akan capus dulu Nanti kalau Kalau Udah selesai Nanti akan ini ya Akan saya tunjukkan ke kalian Nah ini dapat dilihat Ini sekarang Sedang melakukan Copy ya Dia melakukan Meng-copy dari Memory card ya Memory card ke MMC internal dari STP ya Teman-teman ya Ini prosesnya memang Agak ini ya Agak lama ya Jadi kalian sabar aja Kalau Sampai selesai Kalian tunggu aja Sampai selesai ya Oh iya Bagi Kalian yang baru Mampir ke channel ini Kalau kalian Mau mining Pakai STP Kalian lihat Kalian bisa lihat Di video-video saya Sebelumnya ya Sudah saya tunjukkan Untuk mining Pakai STP Untuk Mau nambang Verus coin ya Verus coin Dan skycoin ya Teman-teman ya Oke Kita lanjut lagi ya Teman-teman ya Nah ini Dapat kalian lihat Proses Pemindahan filenya Dari SD card ke MMC internal Dari STP Sudah selesai ya Complete copy OS to MMC Dapat lihat disini ya Complete copy OS to MMC Oke Nah Proses selanjutnya Kita Shutdown dulu ya STP nya ya Kita matikan dulu STP nya Dengan perintah Kita shut down dulu ya Sudah Shutdown ya Oke Kita matikan ya Oke Kita tunggu aja Ini Sampai dia Shutdown ya Teman-teman ya Jadi jangan Kalian matikan paksa ya Kalian Shutdown dulu aja Nanti kalau udah Di shutdown Nanti tinggal Kalian copot Memory card nya Terus kalau nyalakan lagi STP nya ya Harusnya langsung udah Bisa booting dari Memory internal Dari MMC nya ya Teman-teman ya Jadi gak perlu pakai SD card lagi ya Memory card nya Kalian bisa gunakan Untuk STP yang lain ya Untuk instalasi STP yang lain Oke Oke ini Saya sudah keluar Dari Ini ya Dari SSI ya Teman-teman ya Ini tandanya Kalau udah keluar Udah lock out Seperti ini Ini tandanya STP ini sudah Shutdown ya Udah mati Nah sekarang Saya akan nyalakan lagi STP nya Saya mati Semindahkan dulu Memory card nya ya Teman-teman ya Saya copot dulu Dari STP Oke Ini STP nya sudah Saya nyalakan Coba kita tunggu ya Sampai dia Booting lagi Kita lakukan SSH lagi ya Ke STP Kalau berhasil Harusnya ini Saya sudah bisa masuk Ke login Lewat SSH lagi ya Kita akan ping aja dulu ya Kita buka satu Satu Windows Windows lagi Untuk melakukan ping Oke ini sudah Sudah bisa replay ya Ini dapat dilihat nih Ping nya agak jelek Gak stabil ya Karena ini saya pakai Wifi ya teman-teman Jadi STP ini Sekarang sudah terkoneksi Pakai Wifi Gak pakai kabelan ya Enaknya pakai STP HG680B ini Kita bisa pakai Wifi ya Wifi nya bisa dipakai ya Kalau pakai CTE860 ya Itu kita gak bisa Gak bisa pakai Wifi Wifi nya gak jalan ya Oke sekarang Ini kita login lagi ya Kita login lagi Ya Perintahnya Sama-sama dengan Tragedia SSH nya Kita enter aja Nah ini ya Dapat kalian lihat Ini kita sudah berhasil Login lagi ya Saya masuk dulu Ke root nya ya Oke Nah ini STP nya ini Sudah berhasil Login lagi ya Saya Berarti ini Ini sekarang ini Pakai memory internal Dari STP ya Jadi Saya sudah gak Saya sudah gak pakai SD card lagi Sekarang ini kita Full berjalan Menggunakan memory internal Ya Dari Dari MMC internal STP nya ya Oke Sekarang Saya tunjukkan Ini ya Saya tunjukkan Beban prosesor nya Ini sudah saya set Untuk mining Jadi Begitu udah restart Program miner nya Langsung berjalan juga Jadi Ini Saya tunjukkan Beban prosesor nya Dibuat kalian ya Perintah nya Htop ya Htop Kita enter Nah ini ya Dapat lihat ya Kalian lihat Di atas sini ya Kalian lihat di atas sini Yang Jumlah core nya 4 ini saya pakai semua Untuk mining ya Teman teman ya Dapat lihat ya Seperti itu ya Jadi Ini sekarang Ini sekarang Temperatur nya Temperatur CPU nya 62 derajat Celcius ya Ini sudah saya pakai Kipas Jadi kalau Nggak kalian Pakain kipas Jadi nanti Temperatur nya akan tinggi Jadi Ini saya sudah pakai kipas Dan temperatur nya Serapil di 62 derajat Kemarin Soalnya tadi ada yang nanya Ya ya Subscriber saya Ada yang Ada yang nanya Temperatur nya berapa Bang gitu kan Ya temperatur nya ini Saya tunjukkan 62 derajat Sampai Ya 62 derajat ya Dapat lihat ini Kalau pakai kipas ya Oke jadi seperti itu ya Nah nanti Cara Untuk auto Start mining nya Akan saya tunjukkan Di video yang lain Karena ini takutnya Kelamaan ya video ini ya Oke Terima kasih telah Berkunjung ke channel saya Semoga Video ini berguna Bagi kalian ya Jangan lupa subscribe Share video ini Ke teman-teman kalian ya Bila video ini Berguna bagi Teman-teman ya Oke Sampai ketemu Di video yang lainnya Selamat malam Sampai jumpa di video ini